Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita mengecek HP Npinic yang kita gunakan itu asli ataupun palsu ya teman-teman ya Untuk cara mengecek itu sangat banyak opsi, kita bisa memastikan dari kotak nanti dengan spekifikasi bisa kita cek Ataupun kita juga bisa menggunakan aplikasi seperti AIDA64 ini ya, ataupun di aplikasi yang ini, CPU CPU-Z, antara dua aplikasi ini juga bisa, cuma saya tidak mencontohkan di sini ya, kalau yang cara ini nanti teman-teman lihat di spekifikasi HP Misalnya kayak gini di pengaturan, di ponsel saya, ini teman-teman lihat aja nanti di versi Android, RAM, penyimpanan, apakah cocok atau tidak di aplikasi CPU-Z ataupun AIDA64 Saya menggunakan cara yang lebih efektif yaitu, sebenarnya ini juga salah satu cara ya, saya dari email aja teman-teman ya Saya akan mengeceknya dari email, apakah sudah terdaftar ataupun belum, jadi caranya tekan bintang pagar 06 pagar Nah emailnya nanti teman-teman salin aja, misalnya email 1, teman-teman salin aja kayak gini Teman-teman pergi ke Google Chrome, kemudian teman-teman cari email.info, nanti teman-teman masuk aja pada website-nya Nanti tampilannya akan seperti ini ya, nanti teman-teman tekan aja di email, kemudian tekan bukan robot Nah nanti dia akan proses, nanti kalau sudah hasilnya proses dia seperti ini Nah kalau ini memang sudah sesuai ya teman-teman ya, dari serinya, namanya Ini berarti HP Infinix yang saya gunakan ini original ya teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya, email.info ini teman-teman tekan Kemudian masukkan yang teman-teman salin, tekan aku bukan manusia ini ya Aku manusia, aku manusia maksudnya teman-teman ya, yang ini Nah ini tinggal aja teman-teman cari yang mirip dengan ini, misalnya ini Nah tekan memeriksa, cuma ini kadang-kadang dia agak lama ya, makanya tadi saya skip gitu ya kan Jadi caranya seperti itu teman-teman ya, salah satu cara kita mengetahui HP kita original ataupun tidak Semoga bermanfaat